Oke teman-teman, untuk di video yang pertama kali di channel GGC ini Saya akan unboxing sebuah kendal port Kiriman dari Lancar Jaya Motor Sesehatan Untuk harganya kalian bisa tanyakan langsung ke WA yang di bawah ini Setelah itu, habis unboxing Kita langsung pasang kepada MX ini di belakang Dan kita coba dengan DB Killer Dan tanpa DB Killer Oke untuk kelanjutan unboxingnya, saya akan panggil kakak saya Karena saya tidak begitu paham detail dengan kenal port ini Oke langsung saja saya panggil kakaknya Oke dari ini adalah kakak saya Hai Dia akan yang unboxing ini Meserta nama Itu sudah maksudnya menjelaskan Dia adalah yang selanjutnya Yuk langsung saja Sebenarnya caranya buka Ini adalah salah satu kenal port produksi Aplikasi Pro Speed Dengan scooter series Untuk NMAC khususnya Mari kita buka saja langsung Apa yang ada di dalamnya Nanti kita akan coba langsung pasang Aplikasikan di NMAC Menggunakan DB Killer Dan tanpa menggunakan DB Killer Pertama ini adalah leherannya Leheran kenal portnya Ini adalah leherannya berjenis stainless Sebenarnya bisa dicoba menggunakan magnet Kalau ditempel magnetnya gak nempel Berarti itu stainless Kalau dia nempel berarti itu bahannya besi Nah ini pertama adalah leherannya Kita taruh dulu Kedua ini adalah peer Peer dan sticker Keluar sticker Nah ini sticker nya nanti hilang nih Keduanya Biasanya teman saya ada nih Tukang koleksi sticker nya Tukang koleksi nya aja Ini adalah peer nya Untuk dileheran dan sensor nya Dan satu baut L Ukuran 14 Berarti ini adalah untuk Di pegangan kenal portnya Di sini? Tidak Ya nanti itu pasang Di dalam kotak Sudah kosong Sudah kosong Taruh di bawah Taruh di bawah 2 jam baru Ini dia beli Nah ini Rupanya Dari sini Masker Beking nya sangat Sangat Tapi Beking ini Residus Gabus Ini kecaranya Masuangnya Nah ini Keluaran Keluarinya Sangat susah Nah kita tadi berdua Tadi kenal portnya Gak ada mereknya nih Ternyata di sini mereknya Nah ini sudah kosong Di dalamnya Ini beratnya Tapi ini isinya adalah sensor nya 5 kilo lebih nih Kalau pasang di MPEG gimana ya Gak narik MPEG Nah ini beratnya sekitar Ya 4-5 kiloan loh Nah ini cuma sensor nya aja Nah ini bisa dilihat Tapi disini Dari atas ke bawah Nah ini tampilan dari Depan Nah ini adalah DB killernya Dia disini Nanti kita akan coba Pasang dulu dengan DB killer Kemudian kita lepas DB killernya Bagaimana kah suaranya Kita coba pasang Aplikasi kanan sini Nah sekarang kita akan Mulai proses pemasangannya Kita akan lepas Ternal port aslinya dulu Kemudian kita pasang lehernya Baru kita pasang Sensor nya Paling belakang Nah yuk Ini Saya bersama teman saya Karena dia sudah Mengambil stiker Jadi saya kasih kerjaan sekarang Untuk membukanya Yuk tonton video nya Nah ini Kenal port nya sudah terpasang Di motor Kita akan check sound Bagaimana suaranya Menggunakan DB killer dahulu Karena DB killernya sudah terpasang Dari sananya Kita coba dulu Pertanyaan Darian dari suaranya Nah itu tadi suaranya menggunakan DB gilar Sekarang kita akan coba lepas DB gilernya dan Jackson lagi bagaimana ke suaranya Ini adalah DB killernya dan sudah terlepas kita akan coba suaranya seperti apa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini adalah proses unboxing kemudian sedikit review proses pemasangan dan uji coba menggunakan DB killernya dan tanpa DB killernya Sebenarnya saya pribadi lebih suka tanpa DB killernya Karena suaranya gak ngebas ya Kalau pakai DB killer kayak standarnya dia Cuma buat kalian yang gak suka suaranya terlalu bising Kalian bisa pakai DB killer Tapi efek sampingnya adalah tarikan motor tidak begitu maksimal Kalau kalian suka suaranya keras Kalian boleh lepas DB killernya Dan tarikan motor bisa optimal Sekian video review Unboxing pemasangan dari saya Terus saksikan video dari channel channel ini Jangan lupa kalian Jika kalian suka dengan video ini Tekan jempol ke atas Dan jika kalian tidak menyukai video ini Tekan tombol ke bawah Terus dukung saya dengan cara like Subscribe Dan share Channel ini Jika kalian berminat untuk mendapatkan Penalport ini Bisa kalian hubungi nomor WA di bawah Sekian video dari saya Sampai jumpa Dan terima kasih Sampai jumpa Ya